11 Cara menggunakan pensil alis agar terlihat natural dan sempurna Alis merupakan salah satu fitur terpenting yang ada di wajah kita Dan merupakan sesuatu yang dapat meningkatkan kesan akan kepribadian kita atau justru memberikan Kesan yang menjatuhkan Tentu saja bagian wajah lainnya seperti mata, hidung, mulut dan bibir juga sangat penting Namun semua itu akan terlihat kurang tanpa keberadaan alis yang sempurna Bentuk alis yang cantik, penuh dan sempurna merupakan bentuk yang sedang naik daun belakangan ini Akan tetapi, tidak semua dapat memiliki bentuk alis ini dengan sempurna Sebagian wanita memiliki bentuk alis yang berbeda Ada yang beralis tipis, jarang, atau bahkan hanya membutuhkan sedikit penegasan akan bentuknya Karena itu tidaklah mengherankan pabila banyak wanita melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Alis yang tebal tersebut Misalnya dengan melakukan manfaat mencukur alis atau cara sulam alis sendiri Padahal, alis yang tebal bukan hanya dapat dimiliki oleh mereka yang terlahir dengan bentuk tersebut secara Alami Semua wanita dapat mengusahakan bentuk alis yang tebal dan sempurna melalui banyak cara Tergantung kenyamanan masing-masing Menebalkan alis secara alami dengan pensil alis Pensil alis adalah cara tercepat untuk menebalkan alis jika Anda ingin memiliki alis yang penuh dan Berbentuk sempurna Alat make up ini akan mengatasi hampir semua masalah wanita yang memiliki alis yang kurang tebal Misalnya karena salah mencukur atau salah membentuk alis Bahkan yang memiliki alis tipis sejak lahir Anda bisa melakukan cara menggunakan pensil alis agar terlihat natural dengan cara-cara berikut 1. Menentukan bentuk alis ideal Anda Pertama Cara membentuk alis tanpa dicekur dan cara mencantik alis dimulai dengan menentukan bentuk alis Yang ideal lebih dulu Caranya dengan menentukan di mana alis Anda seharusnya dimulai Pegang sebuah pensil tegak vertikal di sisi hidung untuk melihat di mana seharusnya bentuk alis Anda Dimulai Ujung pensil yang terdekat dengan hidung menandai garis dimulainya bentuk alis Anda dapat menggunakan pencabut alis untuk merapikan alis yang berada di luar garis 2. Menandai titik alis Cara membentuk alis natural adalah mempertahankannya sedekat mungkin dengan bentuk alis asli Bila ternyata bentuk alis akan menjadi pendek setelah dikurangi alis yang berada di luar garis Anda dapat memperpanjangnya pada titik alis asli Gunakan pensil make up berwarna putih atau berwarna sangat terang dari alis untuk menandai titik Dimulainya alis agar Anda tidak kehilangan posisi asli garis alis tersebut ketika hendak mulai Menggambar 3. Tentukan titik ujung alis Idealnya, alis Anda harus berakhir pada sudut 45 derajat dari ujung terluar mata Pegang pensil di sisi cuping hidung Anda Jauhkan ujung pensil dari hidung atas dan menuju ujung terluar mata Disitulah ujung alis seharusnya berada Anda dapat menandai titik ini dengan pensil alis sebagai pemandu untuk menebalkan alis kemudian Ada manfaat bawang merah untuk alis dan manfaat es batu untuk alis sebagai cara cepat menumbuhkan Alis setelah dicukur 4. Temukan titik lengkungan alis Pusatkan pandangan mata lurus ke depan dan sejajarkan bagian ujung terluar pensil dengan ujung Terluar iris mata untuk mendapatkan di mana titik lengkungan alis yang tepat Tandai titik ini dengan pensil make up putih agar mudah ditemukan Cara alami menebalkan alis dan cara memanjangkan alis dengan cepat juga perlu dilakukan agar bentuk Alis bisa cepat terlihat misalnya setelah mengalami cara mencukur alis dengan silet 5. Tentukan tinggi alis Anda juga perlu menentukan apakah alis Anda keduanya sama tinggi Pegang pensil secara horizontal di atas alis untuk mengecek tinggi kedua alis Jika ternyata tidak sama Jangan terburu, buru untuk mencukur atau mencabutnya agar tingginya menjadi sama Anda dapat melakukan cara menggunakan pensil alis agar terlihat natural dan alis tampak sama Tinggi Manfaat minyak zaitun untuk alis dan manfaat baby oil untuk alis dapat dicoba sebagai cara Menumbuhkan alis yang rontok 6. Memilih bentuk alis Cara menghitamkan alis secara alami dan cepat Juga cara merapikan alis tanpa mencukur dapat dilakukan dengan mudah Gunakan cara membentuk alis sesuai bentuk wajah Anda untuk membantu menentukan bentuk alis yang Paling cocok secara keseluruhan Jika Anda memiliki wajah bulat Cara membentuk alis dengan pensil alis sesuaikan bentuk yang tajam dengan sudut tinggi akan membuka Mata dan memperpanjang serta menyeimbangkan wajah Wajah berbentuk oval akan memudahkan Anda dengan bentuk alis apapun Jika wajah Anda sangat panjang Cobalah untuk memperpanjang bentuk alis dan jangan mengisinya terlalu banyak atau terlalu panjang Bentuk alis untuk wajah berbentuk hati akan sedikit menimbulkan tantangan Terlalu dibentuk atau bersudut dapat membuat kening menjadi semakin menonjol Cobalah bentuk alis yang memiliki lengkungan lebih rendah dan lurus mengikuti tulang alis Jika Anda memiliki wajah berbentuk kotak Bentuk alis yang penuh dan gelap dapat menyeimbangkan bentuk rahang Anda 7. Merawat alis berdasarkan jarak mata Anda Anda dapat mempertajam kesan pada mata dengan merawat alis dalam cara terbaik yang akan menonjolkan Jarak mata Anda Manfaat sirih untuk alis akan menjadi cara menebalkan alis mata secara alami dan permanen Jika Anda memiliki mata yang lebar Bentuklah alis lebih alami dan fokuskan pada perawatan daripada pembentukan dan pencabutan Jika kedua mata Anda lebih berdekatan, biarkan rambut alis yang terdekat dengan hidung Daripada membuat mata Anda terlihat lebar, hal itu akan mempertegas kedekatan mata Gambar alis Anda dengan bentuk yang panjang, lengkungan lebar dan jangan terlalu tipis atau tajam 8. Rapikan rambut yang berantakan di sekitar alis Cara menggunakan pensil alis agar terlihat natural adalah dengan tidak membiarkan rambut alis yang Tersisa menjadi berantakan Lakukan cara merapikan alis yang berantakan Jika ujung alis lebih panjang daripada titik yang ditandai Hilangkan rambut yang berlebih tersebut Bersihkan rambut alis yang berada di luar lengkungan alis alami Anda Jaga agar tidak mencabutnya secara berlebihan Anda dapat melakukan cara merapikan alis tanpa mencukur dan cara membentuk alis tanpa dicukur 9. Memilih warna alis Warna alis merupakan hal penting yang harus dipilih lebih dulu Sebab pemilihan warna ini akan memberikan perbedaan besar pada bentuk alis Warna yang tepat dapat memberi keajaiban pada penampilan Anda Sementara memilih warna yang salah dapat mempengaruhi kepribadian Anda juga Warna terlalu gelap akan sangat menonjol Sementara yang terlalu terang tidak akan dapat menonjolkan Alis dengan tepat Pilihlah warna yang dua tingkat lebih terang daripada warna rambut Anda Karena dengan cara demikian warna alis Anda akan membawar tanpa celah dengan warna rambut Cara melebatkan alis dengan madu bisa menjadi cara menumbuhkan alis yang rontok secara alami 10. Membentuk dasar alis Bersihkan kulit wajah secara keseluruhan termasuk kulit di sekitar alis Anda Sisir alis menggunakan sepuli untuk menemukan apakah ada area kosong pada alis yang perlu diisi Lapisi alis dengan bedak translucent agar make up alis dapat menempel dan tahan lama Gunakan kuas kecil yang disapukan kepada bubuk alis atau eye shadow untuk membuat bentuk dasar alis Secara tipis Anda dapat melakukan cara menebalkan alis mata dengan menggunakan manfaat tomat untuk alis dan Manfaat fase lain untuk alis 11. Menggambar alis Gunakan cara dasar yang telah dibahas sebelumnya untuk menentukan bentuk alis Jangan lupa untuk meruncingkan pensil alis hingga runcing halus untuk cara menggunakan pensil alis Agar terlihat natural Runcingkan kembali ketika menggambar alis Anda yang lainnya Jangan menggunakan pensil mata karena akan mudah luntur Anda pasti ingin menggambar alis tampak seperti alis alami Mulailah dengan goresan ke atas yang ringan untuk menggambar pada bentuk dasar alis yang telah digoreskan sebelumnya Jangan menggambar dengan menekan pensil alis Ada pula cara menebalkan alis dengan baby oil dan cara menebalkan alis dengan bawang merah jika Anda ingin mencobanya Gerakan tersebut harus menyerupai panjangnya bulu alis Anda Mulai dari bawah alis asli dan ditebalkan sedikit Cara menggunakan pensil alis agar terlihat natural adalah jangan mengisi gambar pada bagian kepala Alis yang dapat menghasilkan bentuk terlalu keras Untuk penampilan yang lebih dramatis, panjangkan ujung alis sedikit Sisir alis menggunakan sepulih sekali lagi ke arah luar atau arah jam 10 dan jam 2 Gunakan katan bat untuk melembutkan ujungnya sedikit Tambahkan sedikit lagi bedak pada alis yang telah digambar untuk menahan make up alis Anda dapat melakukan cara menebalkan alis secara alami antara lain dengan cara menebalkan alis Dengan kemiri Inilah 11 cara menggunakan pensil alis agar terlihat natural dan sempurna Subscribe di Dunia Peristiwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!